Halo Gadgetlers, ketemu lagi dalam Flash Gadget Channel dan disini sudah ada Vivo V5S Pure White Limited Edition. Setelah sebelumnya meluncurkan Vivo V5, V5 Lite, V5 Plus, dan Vivo V5S, kali ini Vivo meluncurkan Vivo V5S Pure White, varian warna terbaru dari Vivo V5S, khusus untuk nemenin kita di bulan suci Ramadan ini. Apa sih perbedaannya? Mari kita review. Let's go! Tampaknya Vivo memang merubah desain bagian belakang smartphone terbarunya. Setelah sebelumnya Vivo V5 Plus, sekarang di Vivo V5S juga memiliki garis lengkung antena yang berbeda dengan wajarnya smartphone lain. Desain unibody yang cukup ramping dengan sisi yang melengkung mulus membuat smartphone ini tampak elegan dan nyaman di genggaman. Masih sama seperti kakaknya, Vivo V5 Plus, cuman disini yang agak berbeda di bagian tombol home fisik yang tidak bisa diklik, melainkan hanya disentuh saja tanpa perlu tekanan. Yang lainnya sama persis, seperti penempatan tombol power dan volume, slot SIM card di sisi kiri, lalu sisi bawah lubang speaker, USB, dan jack 3,5mm tidak berubah sama sekali. Lalu untuk kamera depan maupun belakang juga ditemanin LED flies. Dan yang membedakan Vivo V5S Pure White dengan Vivo V5S tentunya adalah warna putihnya. Dan juga adanya ukiran ornamen pada bagian belakang. Belum lagi, Vivo V5S Pure White ini adalah Vivo V5S Limited Edition yang cuman bisa kamu dapetin pada bulan suci ini. Selain itu, ada yang menaik lagi nih. Untuk setiap pembelian Vivo V5S Pure White ini, kamu juga dapat berdonasi langsung sebesar 100 ribu melalui sahabat anak untuk membantu adik-adik kita dalam meraih pendidikan yang layak. Caranya gampang banget. Kamu tinggal masukin nomor email di www.perfectselfie.id. Untuk detail lengkapnya, nanti saya akan tulis di kolom deskripsi di bawah video ini. Yang gak kalah menariknya adalah kali ini Vivo berkolaborasi dengan generasi 90-an, di mana generasi 90-an telah mendesain case yang akan kamu dapetin pada setiap pembelian Vivo V5S Pure White ini. Mau tahu seberapa kuat hardware Vivo V5S Pure White ini? Mari intip dulu spesifikasinya. Prosesor Octa-Core 1.5GHz 64-bit, GPU Mali-T860, RAM 4GB, memori internal 64GB, baterai 3000 mAh, serta didukung Funtouch OS 3.0 berbasis Android Marshmallow. Nah, di sisi inilah kehebatan Vivo V5S daripada Vivo V5S sebelumnya. Peningkatan spesifikasi hardware ini membuat Vivo V5S semakin mempunyai dalam mengakomodir kebutuhan gaming kamu. Saya sendiri merasa puas dengan RAM 4GB dan Octa-Core-nya yang sebesar 1.5GHz. Tidak terlalu panas dan lancar dalam bermain game HD. Apalagi memori internalnya lega banget dengan kapasitas 64GB dan bisa ditambahkan memori eksternal up to 256GB. Kalau untuk ukuran smartphone, mau simpan apa aja, bisa lah ya. Tapi sayang, jika kamu memilih untuk menambahkan memori card, berarti kamu hanya bisa memakai 1 SIM saja. Ya, karena di Vivo V5S ini memakai slot SIM card model hybrid. Jadi mau pilih yang mana ayo? Dual SIM atau Single SIM dan Memori Card? Tapi nggak perlu bingung lah, kan memori internal aja udah cukup gede. Nah, selain kehebatan prosesor dan RAM yang mumpuni, ditambah lagi dengan Funtouch OS 3.0 yang bisa meningkatkan kinerja smartphone kamu melalui fitur-fiturnya. Dan yang tidak boleh ketinggalan adalah tes AnTuTu smartphone ini sebesar Rp42.000. Tidak terlalu besar, tapi saya rasa cukup untuk smartphone sekelasnya. Untuk sensor pendampingnya juga lumayan lengkap, tanpa adanya pressure dan temperatur sensor saja. Di Vivo V5S ini, layarnya berukuran 5.5 inch dengan teknologi touchscreen kapasitif IPS, beresolusi HD 1280x720, dan dilindungi Gorilla Glass 3. Oh iya, layarnya juga sudah melengkung dengan 2.5D Forged Touch. Yang saya rasakan ketika menonton film hasilnya cukup bagus, tapi kurang maksimal untuk resolusinya. Mungkin karena ukurannya yang 5.5 inch dan hanya berkualitas HD saja. Vivo memang tampaknya serius untuk di bidang yang satu ini. Yap, benar, di sisi kamera. Seperti seri-seri sebelumnya, di seri Vivo V5S ini juga masih mengunggulkan fitur kamera depannya yang berukuran 20MP, dengan aperture f2.0 dan soft light kamera semakin membuat selfie tidak mengenal waktu dan tempat. Juga dengan fitur face beauty yang bisa kita setting sesuai keinginan kita sendiri. Kalau saya sih, pakainya cukup setting seperti ini dan jadi perfect selfie. Dan ada juga yang baru di seri ini, yaitu adanya group selfie. Fitur ini layaknya panorama yang ditaruh untuk kamera depan. Jadi mau foto bareng sama teman-teman kamu bisa banget dan jangkauannya pun lebar. Next, kamera belakang berukuran 13MP, aperture f2.2, dengan teknologi PDAF dan sensor yang kuat, dapat menghasilkan foto Ultra HD yang berukuran 52MP. Selain itu, fitur pendukung lainnya seperti professional photographer, slow motion, night, PPT dan timelapse tetap ada di seri Vivo Vivo S ini. Untuk respon kamera juga lumayan cepat, dan burst foto bisa menangkap 20 foto sekaligus. Vivo juga tampaknya serius dalam pengelolaan software, yaitu Phantast OS-nya terbukti dengan di-upgrade ke 3.0, membuat kinerja smartphone semakin enteng. Beberapa fitur andalan seperti banyaknya model screenshot, smart split, smart motion, dan app clone sangat memudahkan pengguna Vivo Vivo S ini. App clone dapat dilakukan pada beberapa aplikasi tertentu, seperti WhatsApp, BBM, Line, WeChat, Zello, dan Fiber. Tidak hanya itu, untuk fingerprint juga semakin sensitif. Cukup tempel dan boom, langsung bisa terbuka. Sensornya cepat banget. Vivo mengklaim hanya dengan 0,2 detik saja untuk membuka smartphone ini dengan fingerprint. Vivo Vivo S hadir dengan selfie soft light kamera depan berukuran 20MP, kamera belakang 13MP. Dan memori internal lega, support memori eksternal juga, sangat cocok untuk kamu yang doyang selfie. Performa hardware yang mumpuni dan segala fitur unggulan juga sangat membantu dalam kinerja keseharianmu. Dengan unibody yang dibalut metal, Vivo Vivo S makin tampak mewah. Phantas OS berbasis Android 6.0, Marshmallow, dan sistem update yang selalu didukung, jadi tidak perlu ribet buat update OS manual. Sedikit kekurangan hanya di bagian SIM card yang masih menggunakan model hybrid. Pastinya akan membingungkan pengguna, tapi tertutupi dengan memori internal 60GB. Dengan harga Rp 3.599.000, saya kira smartphone ini masih worth it untuk kamu miliki. Kapan lagi punya smartphone baru dan sekaligus bisa berbuat kebaikan, plus dapat free case dengan desain khusus dari generasi 90-an. Apalagi dukungan garansi resmi selama 2 tahun membuat rasa khawatir hilang. Sekian review Vivo V5S Pure White Limited Edition ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, share, serta komen video kali ini. Jangan lupa juga untuk subscribe Flash Gadget Channel supaya kalian mendapatkan update terbaru dari Flash Gadget Channel. Sekian video kali ini, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye! Terima kasih sudah menonton.